Matius 22 ayat 1-22 Perumpamaan tentang perjamuan kawin Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu Tetapi orang-orang itu tidak mau datang Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu Sesungguhnya hidangan telah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembeli Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan kawin ini Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya Ada yang pergi mengurus usahanya Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu Menyiksanya dan membunuhnya Maka murkalah raja itu Lalu menyuruh pasukannya ke sana Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu Dan membakar kota mereka Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya Perjamuan kawin telah tersedia Tetapi orang-orang yang diundang tadi Tidak layak untuk itu Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana Ke perjamuan kawin itu Maka pergilah hamba-hamba itu Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan Orang-orang jahat dan orang-orang baik Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta Tetapi orang itu diam saja Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya Ikatlah kaki dan tangannya Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Tentang membayar pajak kepada Kaisar Kemudian pergilah orang-orang Farisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian Bertanya kepadanya Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu Lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu heranlah mereka Dan meninggalkan Yesus Lalu pergi Berikanlah